udah sarapan belum Mas Tukang? eh? udah sarapan belum? belum sarapan dulu udah duduk dulu nah ini kira-kira kalau di lihat ini beberapa hari sampai berapa hari ini setelah saya ngampak-ngampaknya atau satu bulan takut kok malah satu bulan satu bulan ya enak Mas Tukang ya borongan terus kerja terus halo teman-teman jumpa lagi di channelku ya posisi lagi di tempat kerja ini lagi memantau Mas Tukang ya yang lagi itu meratakan pohon yang kemarin ditebang ya habis ditebang dan sudah minta izin sama dinas terkait ya bayar 15 juta ya nah itu ya lagi pemerataan ya atau diratakan nanti untuk dicor tapi ini ya butuh waktu beberapa hari ya mungkin ya coba ini kita lihat agak dekat ya nah ini lagi dikampak-kampak ya sama Mas Tukang sudah sarapan belum Mas Tukang? sudah sarapan belum? sudah sarapan belum? belum sarapan dulu sudah duduk saja nah ini kira-kira kalau di lihat ini beberapa hari sampai berapa hari ini setelah saya ngampak-ngampaknya atau satu bulan takoi kok malah satu bulan satu bulan ya enak Mas Tukang ya borongan terus kerja terus kalau tidak dua hari ya dua hari ya teman-teman pengampaan ya mungkin ya kedalaman kisaran 30 cm ya ini ya ini ya agak ulet ini teman-teman masalahnya masih basah ya habis ditebang kemarin habis itu nanti dicor ya keselerensi ini Mas Tukang ini lihat tadi malam wah tidak dilembur gimana katanya mau dilembur ada acara wah ada acara ulet tok jadi ini lanjutan dari kemarin ya teman-teman untuk penebangan pohon di sekitar jalan raya ya atau trotoar nah ini lagi dalam proses pengampaan ya atau pemerataan bonggol ya bonggoliwit singturahani sisa tebangan pohon kemarin nah ini harus diratakan lebih endek dari cor-coran itu ya nanti baru dicor di beton ini Mas Tukang kau enggak punya kenek itu gimana ini ini wah habis diri harusnya minta kenek satu jadi dua orang yang ngampak-ngampak cepet wah sendiri ya bisa satu minggu itu kan tidak apa-apa yang penting selesai Mas Tukang ketahnya apa itu ketahnya yang itu ketah oh ketah ketahnya ketahnya atau apa ayo ini ya ya saya telus mesti ya telutaui ini mesti kayak keteh apa yang tuh ya sedikit aja vlog ya bersama mas tukang ini nah itu itu memang harus telaten ya temen-temen harus telaten kerja kayak gini ya apalagi pohonnya itu baru aja ditebang itu masih basah atau teles ya jadi ulet itu paling enggak ya bisa satu minggu ini padahal itu sudah ada dua kampak ya tapi orang kerja disini tuh ya enggak mikir lama atau enggaknya ya yang penting siap bayar mas tukang nah ini mas tukang dulu ya ikut bangun ini ya dalam pembangunan ini ya ikut juga dia sampai hampir lima bulan ya kayak hitung-hitung ini ya rehab ya temen-temen enggak bangun dari nol ya hai 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 kok bisa di rokok bentuk orangnya kok ini kok kayak rokok kuno eh eh jenis bentuk di rokoknya yang ini tak percaya dikasih rokok ya bentul ini sama emas tukang masalahnya ini ya perusahaan bentul ya temen-temen kantorannya ya di sini kalau rokok bentul itu mungkin produknya ya perusahaan bentul itu banyak ya ansas dan juga apa itu eh tali jaga terus apa kuasa pampu aku ya rapatnya juga makna 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 apa suka bentul oh mulai lagi atau gimana mas tukang nggak ngomong-ngomong ngomong kerja harian ini santai ini bapaknya ya lagi nunggu seng ya atau aluminium untuk atap atap pembuatan pos satpam ya temen-temen nah ini pos satpam yang lagi mau dikerjakan ya belum ada atapnya nanti nanti nunggu sengnya dulu atau atapnya baru pemasangan ya ya ini itungan bangunan paling akhir tuh ya temen-temen yang lainnya sudah pada selesai tinggal posat pam ya dan juga itu yang mau di cor atau di beton ya bekas pohon yang kemarin di tebuang ya dan sudah izin dari dinas terkait dan juga bayar 15 juta nunggu sengnya pak ini jalan dokter Cepto Semarang ya temen-temen ini jalan dokter Cepto Semarang di sana di pocokan ulat itu lagi rebukan sama keamanan itu Mas Tukang sama pabudi ya masalah pohonnya itu ulet ya temen-temen ya ulet kalau masih basah itu tetap ulet ya kalau nunggu kering ya terlalu lama satu bulan pun ya belum sampai bisa kering ya paling tidak itu ya antara setengah tahun itu baru bisa kering ya bonggol kayak gitu ya atau bekas tebangan pohon besar oke ya temen-temen cukup sampai disini aja dulu sekedar aja review ya untuk penegangan pohon kemarin ya yang ini lagi dalam proses pengerjaan oleh Mas Tukang lagi dikampak ya biar supaya rata itu oke ya temen-temen cukup sampai disini aja dulu sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh